Hai semua, selamat datang kembali di channel Anakademi Indonesia Dan untuk kali ini masih dalam kursus usaha dan energi, aku akan bahas tentang energi Jadi ini udah lesson ketiga dari kursus usaha dan energi Kalau kalian mau tau tentang usaha, kalian bisa lihat di lesson sebelumnya dari kursus ini Nah, sebelum kita masuk ke materi, buat kalian yang belum subscribe Youtube Anakademi Indonesia Silahkan subscribe, jadi kalian bisa dapat update tentang materi-materi yang akan dibahas di sini Nah, energi menurut para ahli itu, di sini ada tiga ahli yaitu Campbell, Peace, and Mitchell Menurut Young, dan Einstein Nah, kalau menurut Campbell, energi adalah sebuah kemampuan untuk mengatur ulang materi Secara ringkas, dia bisa dikatakan kemampuan atau kapasitas untuk melakukan sebuah pekerjaan Nah, kalau menurut yang pekerjaan adalah energi yang dihasilkan Artinya, ketika kita ingin melakukan pekerjaan, kita memerlukan energi Kalau menurut Einstein adalah, energi adalah sebuah produk dari masa dan kuadrat kecepatan cahaya Nah, bentuk-bentuknya itu kayak gimana? Jadi dia itu ada tiga, yaitu energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik Nah, di lesson ini, aku akan bahas tentang energi potensial Jadi, nanti lanjut di lesson berikutnya, akan aku bahas tentang energi mekanik dan kinetik Nah, kalau energi potensial, itu dia energi yang dimiliki oleh benda karena pengaruh tempat dan kedudukan benda tersebut Energi potensial disebut juga sebagai energi diam Karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial Jika sebuah benda bergerak atau berubah posisinya, maka benda tersebut mengalami perubahan energi potensial Jadi, bisa dikatakan energi potensial ini dia energi yang ada pada benda itu sebelum dia melakukan suatu kerja Jadi, dia masih dalam posisi diam Tapi, kalau dia sudah melakukan kerja atau dia bisa bergerak atau berubah posisi Maka, dia itu sudah bukan energi potensial Jadi, dia energi kerja, energi gerak, energi panas, kayak gitu Jadi, dia bukan merupakan energi potensial lagi Energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi disebut energi potensial gravitasi Secara matematis, energi potensial gravitasi itu rumusnya adalah EP sama dengan MGH Di mana, M adalah masa Dia dalam satuan kilogram Kemudian, G-nya percepatan gravitasi Biasanya sekitaran mendekati 10 10 meter per second kuadrat Kemudian, H-nya adalah ketinggian pada titik acuan Nah, kita langsung ke contoh soal Jadi, disini contoh yang pertama adalah Sebuah bola, dia memiliki masa 2 kilo Kemudian, dia diletakkan di lemari dengan ketinggian 3 meter Berapa energi potensial bola dengan percepatan gravitasi buminya 10 meter per S kuadrat Nah, disini bisa dikatakan Jadi, bola ini, dia yang ada di atas lemari ini Dia memiliki energi potensial gravitasi Jadi, dia bisa saja Dia belum jatuh Jadi, dia dalam posisi diam Tapi, kalau dia sudah jatuh, sudah kena gravitasi Itu beda lagi Jadi, dia merupakan energi gravitasi Bukan energi potensial lagi Nah, dari soal itu Bisa diketahui Masa benda adalah 2 kilo M-nya Kemudian, tingginya H-nya adalah 3 meter Dan, percepatan gravitasinya adalah 10 M per S kuadrat Nah, kalau dimasukkan ke rumus Yaitu, E, P sama dengan M, G, H Dan, disini diperoleh energi potensialnya adalah 60 Joule Jadi, bola tersebut yang di atas lemari itu Dia memiliki energi potensial 60 Joule Kemudian, contoh yang kedua Buah kelapa yang masih menggantung di pohon Dengan masa kira-kira 1,5 kilo Nah, jika ketinggian pohon tersebut 10 meter Maka, berapa energi potensialnya Dengan percepatan gravitasi sama Yaitu 10 M per S kuadrat Nah, dari soal tersebut Diperoleh masanya Kelapanya 1,5 H-nya 10 Dan, percepatan gravitasinya juga 10 Nah, ini Jadi, dia itu masih tergantung Belum jatuh Kalau jatuh, itu beda lagi Nah, jawabannya Energi potensialnya Kalau dari rumusnya ini Diperoleh adalah 150 Joule Jadi, kelapa yang masih menggantung Dengan bobot 1,5 kilo itu Dia memiliki energi potensial gravitasi Sebesar 150 Joule Nah, itu tadi Jadi, pembahasan Itu tadi Pengertian tentang energi Dan energi potensial Serta contoh soalnya Kita akan lanjut lagi Di lesson berikutnya Masih tentang energi Dan jangan lupa subscribe Buat kamu yang belum subscribe Subscribe Unakademy Indonesia ini Kemudian, like dan share Bye